Ya Rabbil Alamin, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Sambi Rabbi wasallim, Ala khairil mursali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku sekalian, kawan-kawanku semua. Hari ini saya akan berbagi kenangan indah tentang bagaimana belajar agama. Tepat pada hari ini adalah hari 40 tahun wafatnya guru utama tercinta Kiai Haji Dr. Jalaluddin Rahman yang biasa disapakan jalan. Secara khusus saya memanggilnya Ustadz Jalaluddin Rahman. Yang mempengaruhi pemikiran Islam di Indonesia. Saya pertama kali berjumpa beliau pada tahun awal 1990-an. 92 kalau tidak salah di Bandung. Waktu itu saya khusus di daerah Cipaganti di bawah masjid Raudatul Irfad di daerah Ciamplas ya. Kebatasan dengan Cipaganti. Saya khusus di bawah bersama beberapa mahasiswa lain. Ada Halilul Saputra Tony dari ITB. Dan satu di sebelah tempat khusus saya adalah Dr. Anders Munir dari Makassar. Seorang dosen usul fiqh yang banyak mengajarkan saya awal tentang agama Islam. Sebagaimana sebagian kawan-kawan saya ketahui bahwa saya pada masa kecil tumbuh di ahar maja adalah yang tidak begitu dekat dengan agama. Bahkan dimasukkan sebagai gulungan naughty boy. Nah ketika saya khusus di situ, saya adalah orang yang paling awam dalam agama. Perdebatan-perdebakan agama sering dilakukan oleh anak ITB kawan saya itu dan Dr. Munir. Mereka berbicara agama. Tapi saya punya kebiasaan membaca koran dan majalah untuk kompas, majalah timku, dan editor adalah bacaan saya ketika saya kecil karena orang tua saya berlangganan majalah itu. Dan saya kadang-kadang nyambung ketika nama-nama yang disebut. Salah satu yang disebut nama adalah Dr. Jalaluddin Rahmat. Nah ketika kawan saya, alumni TB Tony dari Indonesia Timur itu tamat. Kemudian dia mengundang Ustaz Jalal untuk datang memberikan ceramah pada acara syukuran. Dan itu diselenggarakan di masjid Raudatul Irfan, Cipaganti itu. Nah disitulah saya pertama kali berjumpa dengan Kiyai Haji Dr. Jalaluddin Rahmat pada tahun 1992. Nah beliau hadir setelah sholat isa dan kemudian saya melihat beliau hadir dengan mukanya dengan banyak. Rambut yang agak gondrong dengan jaket dan tidak mau dipersilakan ke depan karena ada sambutan dari Ketua DKM. Jadi saya melihat dan kemudian ketika ceramah dimulai beliau menyampaikan ceramah yang begitu mengesankan bagi saya. Dan disitu pula saya mengenal tentang dua aliran besar dalam Islam tentang Sunnih dan Syiah. Beliau bercerita tentang seseorang bernama Edy dari Pakistan yang selalu menjadi relawan ketika terjadi konflik khususnya antara Sunnih dan Syiah. Dan ketika Edy datang maka konflik itu meredah untuk menghormati kedatangan Salman Edy. Dan Edy is coming dan konflik itu meredah. Ceramah itu menyesankan saya tokoh Edy itu adalah tokoh pomersatu yang karena kebaikan hatinya sebagai relawan itu bisa meredam konflik yang terjadi antara dan Syiah. Nah ceramah Ustadz Jalal itu menimbulkan kesan bagi saya dan juga pengenalan pertama saya kepada guru utama Doktor Jalal Dundra. Nah setelah itu saya pindah bersama kawan-kawan karena pada setiap itu juga memberikan pengajian adalah Kia Haji Doktor, Kia Haji Doktor Andes Mukhtar Adam dari pesantren Cibarial Bandung dan kemudian mereka menawarkan Kia Haji Doktor Adam menawarkan kami untuk mengabdi pesantrennya di Cibarial. Lalu Almarhum Munir, semoga Allah memaafkan segala dosanya dan menempatkan dalam halaman kasihnya, menawarkan saya untuk juga ikut ke pesantren itu untuk mengabdi. Dan saya berangkat dan pindah ke Cibarial pada tahun 90, saat 2 awal dan kemudian mengajar di sana. Itu saya mengajar bukan bidang agama tapi mengajar bahasa Inggris untuk anak. Nah disitu pada hari ulang tahun pesantren Cibarial datanglah Ustadz Jalal sebagai pencerama dan juga cerama yang sangat indah dan mempesona yang saya masih ingat sekarang tentang Nabi Hidir. Cerama itu begitu mengesankan sehingga saya kemudian mencari lilatur bacaan lebih lanjut tentang cerama beliau di perpustakaan pesantren Bapus Salam. Itulah perjumpaan kedua. Dan kemudian ketika saya pindah ke Bekasi pada tahun 1994, lalu mengambil kuliah di Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi. Di perujung saya tamat kuliah, kemudian saya sering hadir, diajak. Pertama kali oleh Bang Furkon ya, ke Tazkiah Sejati, sebuah yayasan tasawuf yang diasuh oleh Ustadz Jalal. Nah disitulah saya berjumpa secara intensif, mulai mengikuti pengajian-pengajian beliau, perkembangan pemikiran beliau, dan amal-amal terlibat dalam amal-amal jamaah bersama, beramal-amal sosial bersama beliau. Sejak tahun itu, mungkin tahun 1999, sampai dengan wafatnya beliau pada 15 Februari 2021, maka saya terus mengikuti pengajian beliau, paling tidak seminggu sekali, sampai dengan masa pandemi, dengan melalui channel Youtube. Jadi sudah cukup lama, dari tahun 1999 sampai 2001, secara intensif paling tidak seminggu sekali mengikuti ceramah dan pemikiran beliau. Nah pada tahun 2004, saya masuk Fakultas Paskasarjana, IKES para Madinah, sebuah kampus Paskasarjana dalam jurusan Islamic Philosophy dan Islamic Misticism. Dua jurusan saja, Filsafat Islam dan Tasawuf atau Erafat. Nah, kampus IKES para Madinah itu diinisiasi oleh Nur Khulismajid, Rahimahullah, atau Cak Nur bersama Kang Jalal. Nah saya mengambil kuliah itu di situ, dan sampai-sampai dengan tesis, dan saya menulis sebuah tesis, tentang Imam Khumim, dan Ustadz Jalal menjadi pemimpinnya. Beliau ketika saya mendatangi proposal tesis, beliau mengarahkan, bahkan menanyakan apakah ini mau yang serius, yang panjang, atau yang singkat saja. Waktu itu saya memilih yang singkat saja. Kalau yang panjang, katanya, coba diteliti tentang pengaruh Ibn Rauh Al-Wabi terhadap pemikiran Tasawuf Imam Khumim ini. Kalau yang ingin singkat, bahwa saya menulis tentang Sir Wasulub dalam pandangan Imam Khumim ini, dan beliau mengarahkan untuk fokus pada Sir Wasulub di dalam kitab 40 hadis Imam Khumim ini. Sayangnya, karena persoalan sesuatu hal, waktu itu saya, ya, utung tidak melanjutkan tesis itu, sehingga tidak selesai. Nah, untuk menebusnya, saya lalu melanjutkan kuliah kepada Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra, dan baru selesai pada September 2020. Nah, selama perkulian itu, saya banyak mengambil ilmu dan mengopi dan menikmati keagungan dan kemuliaan akhlak beliau yang sampai saat ini masih terasa. Dan beberapa buku yang saya kopi dari beliau, saya ingin membedahnya berbagi pengetahuan itu dengan kawan-kawan semua. Ini ada beberapa buku yang saya kopi dari beliau selama saya belajar dengan beliau. Yang tentunya buku ini tidak, ada, bukan buku yang beliau tulis, tapi sebuah referensi yang beliau baca dan yang beliau berikan kepada saya dalam bidang agak maslam, khususnya filsafat dan mistisism. Dan beliau ada orang yang sangat karim, yang sangat dermawan, bahkan sering beliau memberi buku dan di dalam buku itu beliau memberi amplop yang berisi uang yang cukup untuk saya. Dan itu beliau katakan sebagai token of love, sebagai tanda atau bukti cinta dan mokon mitri. Dan itu sangat mengharungkan saya. Ada beberapa buku yang ingin saya perkenalkan untuk mengenang 40 hari maha guru atau guru tercinta Ustaz Jalaluddin Rahmat. Buku yang pertama adalah buku yang ditulis oleh Saraswiri. Saraswiri adalah seorang dosen di Universitas Arabic and Islamic Studies at Hebrew University of Jerusalem. Jadi seorang ahli Islamic Misticism dari Universitas Jerusalem. Hari kajian Islam dan Arab. Beliau seorang perempuan, peneliti Tasawuf, dan Ustaz Jalal. saya ada tulisannya Coffee Coffee from Ustaz Jalal. Pada tanggal 14 bulan April 2004, the taste of hidden thing image on the sufi park. Tentang the taste, rasa dari sesuatu yang tersendunyi, citra tentang jalan Kesufiyat, jalan Tasawuf. Nah, buku ini nanti kita akan coba membedahnya secara berisi tentang citra atau dari jalan Tasawuf tentang Mishkat yang kemudian nama itu diabadikan dari sebuah lembaga yang dijadikan oleh Ustaz Jalal. Mishkat The Nice of Life Mishkat Nanti kita ada kesempatan kita akan membedah buku. Ini, inilah buku yang pertama. Nah, buku yang selanjutnya buku yang cukup tua yang yang ditulis oleh Syed Haidar Amuli ini saya copy dari beliau The Inner Secrets of the Faith Syed Haidar Amuli adalah orang seorang sufi di abad akhir 18 sebelum jauh sebelum Al-Ghazali yang menulis tentang rahasia rahasia terdalam dari jalan Tasawuf dalam buku ini Syed Haidar Amuli menjelaskan tentang rukun iman dan rukun Islam dari pandangan syariat tarikat dan hakikat saya meng-copy dari Ustaz Jalal pada tanggal 30 bulan 9 2004 nah, kalau kita membaca buku Meraih Cinta Ilahi kita akan menemukan beliau mengutip tentang kuasa dalam pandangan tarikat yang bersumber dari Syed Haidar Amuli buku ini juga sudah diterjemahkan kalau tidak salah Inner Secret of the Faith Syed Haidar Amuli nah, buku selanjutnya saya ingin berbagi kenangan indah dalam 40 hari mengenang Ustaz Jalal The Elector of Love ini buku yang Ustaz Jalal yang berikan saya untuk copy dari beliau tentang The Elector of Love tentang seorang Sufi yang bernama Syekh Rajab Ali Khoyat biasanya Sufi yang sangat sederhana yang memiliki profesi sebagai Tuhan Jahid ini juga yang menunjukkan bahwa Sufi itu bukanlah orang yang tidak memiliki pekerjaan yang hanya menghabis-habiskan waktunya di sudut-sudut masjid tapi identik dengan profesi biasanya di ujung namanya misalnya Farid Duddin Atta Farid Duddin Atta yang terkenal Mantik Atwair tentang percakapan burung simor kita tahu buku yang sangat berpengaruh di dalam Tazkiratul Awliya yang ditulis oleh Farid Duddin Atta Atta artinya adalah pedagang minyak wangi Nah Khoyat adalah seorang penjahit anales Sufi yang cukup belakangan yang mutakhir dengan The Elixir of Love Nanti kita akan coba bahas buku ini Insya Allah dalam seminggu sekali pada setiap Jumat dimulai dari 40 hari mengenang burung kita Ustaz Jalal dan buku selanjutnya adalah The Super Path of Knowledge buku yang cukup serius dan sulit untuk dibaca Ibnu Arobi's Metaphysics of Imagination tentang Metaphysika Ibnu Arobi sebuah jalan tasawuf mengenai epistemologi yang ditulis oleh William Cittick William Cittick adalah seorang intelektual scholar yang menimba ilmu di Iran bersama istrinya Sachito Murata Sachito Murata yang menulis tentang Taw of Islam dan beliau berguru kepada alamah Toba'i dan banyak menulis tentang pemikiran Rumi Supisma Rumi Ibn Arobi dan Ustaz Jalal menerjemahkan salah satu doa-doa dari Imam Ali Zainal Abidin Sohifa As-Sajadiyah juga merujuk kepada terjemahan wilayah William Cittick yang juga menerjemahkan Sohifa As-Sajadiyah ke dalam bahasa Inggris saya mengkopi buku ini juga nah buku yang saya kira jarang juga orang memilikinya tapi sangat populer bagi para pengkaji Mestizism baik di dunia Kristen maupun Islam maupun Yahudi adalah buku Mestizism buku ini saya tulis bacaannya referens dari Jalaluddin Rahmat pada bulan April 2004 buku ini menjelaskan tentang bagaimana the development of humankind spiritual conciseness bagaimana membangun kesadaran spiritual umat manusia bahwa kesadaran spiritual umat manusia tidak bisa dibangun tanpa Mestizism Mestizism adalah dimensi batin dari keberagamaan kita kalau dimensi lahir biasanya di dalam Islam dibahas dalam ilmu-ilmu fikih dimensi batin dibahas di dalam ilmu tasawuf atau islamic Mestizism buku ini ditulis oleh Evelyn Androfield buku yang menjelaskan tentang realitas Mestizism nah buku yang terakhir buku juga yang sangat populer yang saya copy dari Ustaz Jalal yang ditulis oleh Rudolf Otto The Idea of Holy tentang kesucian saya kira Otto Ustaz Jalal sering mengutipnya misterium fascinant misterium tremendo adalah dasar dari pemikiran Rudolf Otto dalam buku ini The Idea of Holy sebuah pencarian di dalam faktor non-rasional dari ide ketuhanan dan hubungannya dengan sesuatu yang rasional saya juga mengopi dari Ustaz Jalal buku yang ditulis oleh Rudolf Otto itulah itulah beberapa buku yang sebagian yang saya copy dari guru tercinta Kang Jalal yang kelak nanti kita coba menikmati buku ini dan melihat anasir pemikiran Kang Jalal dan bagaimana kita memahami luasnya bacaan video di dalam berbagai ilmu tidak hanya secara dekat akademis di dalam ilmu komunikasi juga tasawuf dan filsafat dan pada hari ini pada 40 hari marilah kita aturkan buah kepada beliau dengan mengirimkan suratul Fatiha Al-Fatiha 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 Al-Fatihah